Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan mereview mod busit lagi guys tapi ini sedikit berbeda ya guys ya kita nggak akan mereview mod busit truck Indonesia guys melainkan ini adalah truck Thailand ya guys ya seperti ini guys penampakannya guys dan ini adalah truck Isuzu DKF-XZ360 guys seperti ini guys ya jadi nih kalau Thailand style ini modelnya krum-kruman semua deh guys ini hampir-hampir mirip juga guys ya seperti kalau di Indonesia seperti truk Sulawesi guys model model style nya coy hampir-hampir mirip lah jadi kalau truk Thailand ini rata-rata dia adalah truk gandeng seperti ini guys ya seperti ini coy dia gandengan guys jadi dan ini pun ini adalah muatan drill guys muatan sawit drill coy Oke langsung saya hidupkan dulu untuk mesin lelah guys untuk suara mesinnya seperti ini dan yang lebih mengejutkan lagi ini untuk size dari modnya cukup besar sekali guys 130 MB ya guys ya dan yang mengejutkan lagi guys untuk Triangles nya guys Triangles nya di atas 2 juta dong widih gila sekali coy jadi saya tidak menyarankan guys untuk pakai mod ini di HP di HP yang saya di atas 2 juta dong widih gila sekali coy jadi saya tidak menyarankan guys untuk pakai mod ini di HP HP yang di bawah RAM 6GB guys auto ngeblank nanti guys ya ini saja handphone saya RAM 8GB mau nge-lag nge-lag cuy guys ini fps nya pun langsung ngedrop cuy waduh oke kita langsung untuk mengecek animasinya guys untuk animasi pertamanya ini nah ini ngedam ya guys ya dan muatan sawitnya ini muatan sawitnya langsung kebongkar cuy dan untuk muatan sawitnya ini pun enggak terlalu banyak ya guys ya dia enggak sampai full gitu guys untuk animasi keduanya wow wow ini belakangnya pun gandengannya bisa dijungkitkan juga guys damnya guys gila coy ya keren ya guys ya modnya nih ini mod Thailand guys dan orang Thailand juga guys yang membuat modnya ini saya pun enggak bisa membaca ya nama channelnya apa pokoknya nanti saya letakkan saja di deskripsi guys untuk link modnya coy tuh animasi ketiganya animasi ketiganya ini wow widih bentar guys bentar guys wow ini gandengannya bisa dilepas dong widih keren sekali guys ya modnya coy wah ini perfect guys muatan real dan gandengannya pun bisa dilepas coy seperti mod yang sebelumnya kita review juga mod trailer by BPU desain TM itu pun bisa dilepas guys trailernya sama seperti ini juga dong tapi ini pasti gandengan ya guys ya bukan trailer coba wah keren guys oke coba ini kita gandengan lagi apakah bisa atau tidak bisa coba ini bisa di bawa dan bisa dipasang lagi dan bisa dipasang lagi halnya ya guys ya dengan gandengan belakang ini guys udah nggak bisa coy Apakah nggak bisa digandengan lagi setelah dilepas oke oh bisa guys sangat keren ya guys ya bisa dibawa tepas dan bisa dipasang lagi ini perdana juga guys saya mereview mode ke Thailand dan keren juga guys ternyata penguatan real gandengannya bisa dilepas dan bisa dipasang lagi ini lampu ajaratnya perlampuannya hidup semua guys ya so bakrum guys wiper tapi ini pun untuk sopirnya enggak ada guys ya sayang sekali sopirnya enggak ada guys perlampuannya hanya lampu mundur saja guys yang enggak ada dan seperti biasa kalau kita pakai muatan drill ini cepet sekali guys ya sangat cepat sekali gas rusaknya guys nih padahal tadi masih 100% ini sudah 90% saya guys untuk tingkat rusakannya saya kita masuk ke dalam interiornya seperti ini guys untuk interior truk Thailand style guys ya enggak Thailand style lagi guys memang terkai lanjut seperti ini guys cukup detail juga guys ada GPS nya juga dan untuk personalnya dia model seperti ini guys waktu ini langsung model apa guys ya besi titanium guys baca spionnya terjadi jelas wipernya wipernya ternyata enggak ada coy wipernya kita beloknya itu sepertinya gandengan kita kok nge-drift ya guys ya nge-drift sepertinya guys gandenganya coy kita gaspul saja keren juga guys ya ini kita bongkar habis aja lah coy untuk kematannya biar nggak terlalu nge-drift nge-drift juga guys ya tapi ini pun kalau kita lepas gandenganya ini pun nggak nge-drift juga guys nggak lebih nge-drift dari yang awalnya tadi coy oke kita akan bongkar muatan sawit ini guys maupun susah juga saya guys ya sangat mengendalikan truk gandenganya seperti ini coy oke kita jampingkan saja ini guys kita nge-dump gandenganya coy oke kita habiskan saja guys ya muatan sawitnya oke kita lepas terlebih dahulu guys setia keren sekali ya guys ya muatnya coy bukan main guys ternyata guys truk Thailand ini guys muat truk Thailand coy oke dan orang Thailand juga guys yang muat guys keren ya guys ya ini perk dana ternyata keren juga dong modnya oke kita nge-dump lagi coy setia kita habiskan saja guys sawitnya guys wih awas masuk parit coy oke midi oke kita sambungkan lagi nih guys gandenganya ini pun agak susah-susah gampang juga guys ya untuk menyambungkannya lagi guys gandenganya lumayan sulit juga guys oke kita nge-lepaskan dulu coy set oke kita turunkan set wih nggak terpasang guys eh salah saya kita susah-susah gampang nih guys menyambungkannya coy oke pelan-pelan set oke guys waduh lepas lagi coy lepas lagi guys ini pun ada tulisannya juga guys ya di gandenganya sini ini apa tulisannya guys ring peder atau apa guys kelihatan coy enak cahayanya guys iya ring peder ya guys ya tulisannya di pas sambungan gandenganya gandenganya guys set sulit-sulit gampang nih guys oke kita tes sekali lagi waduh oh ini guys dari sini guys kelihatan guys oke kita sambungkan coy waduh meleset lagi ya guys ya memang lumayan sulit ini tempatnya coy oke nah ini guys tuh ada ya guys ya tempatnya oke eh eh lewat ya set set oke coba bismillah ya guys ya kita sambungkan bismillah waduh meleset lagi guys sangat-sangat sulit ternyata coy tadi kok bisa guys ya pas awal tadi oke bismillah waduh lepas lagi dong nggak mau disambungkan lagi sepertinya guys wah terpaksa kita tinggal coba coy fpsnya nggak lumayan ngedrop lagi coy setelah kita lepas dan kita bongkar muatannya jadi lebih ringan ya guys ya muatnya ini keren guys keren guys jadi kita masuk dalam interiornya tapi masih tetap ngedrop juga nih guys jadi tidak saya sarankan ya guys ya untuk handphone yang dibawah RAM 6giga untuk pakai mod ini guys auto force close pun bisa guys ya kalau pakai mod di atas 2 juta triangle guys guys ini pun plat nomornya plat nomor Thailand juga wah keren guys tapi kalau truk Thailand pun sama ya guys ya kayak track di Indonesia sama-sama setir kanan guys jadi saat kita mainkan di busit tetap masuk ya guys ya karena sama-sama setir kanan seperti seperti track yang ada di Indonesia guys waduh ditabut dong gandengan kita coy waduh wah parah nih guys parah nih guys busnya guys agak lain coy wah jadi masuk paret guys gandengan kita coy waduh waduh ya coba kita mundurkan guys gandenganya keren ya guys ya gak sia-sia juga guys eh ini pun kabinnya sepertinya bisa ringsek juga guys bisa ringsek seperti modnya Vicky Crescent ya guys ya coba kita tabrakan oh enggak guys tapi kok sepertinya tadi bisa guys ya jadi kayaknya bisa coy apakah ini untuk damnya seperti mod by Vicky Crescent juga coy coba kita gas kan lah guys kita tes oleng cuy kita tes bugnya biasanya untuk pencet biasanya sepertinya belum suspensi ring guys untuk modnya masih suspensi biasa guys nah jadi input modnya kalau kita oleng kan dia malah ngedrip cuy seperti modnya modnya siapa guys kalau di indonesia guys dia ngedrip guys bukan oleng guys set set waduh oke kita akan mundur ke masuk ke dalam truck station ini saja guys wow keren ya guys yang modnya kalian iya gak wajib coba juga guys soalnya ini modnya ngedrop ya guys ya kalau pakai mod ini soalnya triangle nya di atas 2 juta cuy sangat sangat membagongkan sekali guys oh oke kita ngedam cuy eh mana guys ngedam ya guys oh ini guys ya oke lah guys mungkin untuk review mod busit kali ini sampai disini saja ini review perdana guys kita mereview mod busit truck Thailand guys yang dibuat juga oleh developer atau autor orang Thailand ya guys ya oke lah guys sekian video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe nya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh